selamat menikmati satu potongnya ini 2,5 dolar kalau satu slop 10 dolar nah saya punya garam, bubuk kunyit dan jamur totole dan saya juga punya ini bubuk ketumbar dan satu lagi ini saya pakai bubuk aduh mesti lupa satu ini dan ini bubuk kencur air matangnya saya pakai 120 ml dan disini ada daun bawang putih dan hijaunya saya pakai dan disini saya memakai 5 sendok makan tepung terigu dan 2,5 sendok makan tepung beras nantinya akan saya jadi satu saya bikin dulu ini adonannya setelah itu saya akan masukkan tempenya satu persatu dan saya goreng ditunggu ya oh ya rencananya saya juga mau bikin ini sambal goreng tahu tempe yang pakai kecap yang ada petenya tapi belum tahu ini masih rencana ya karena rencananya itu ada aja pokoknya hari-hari ini tapi kenyataannya belum tentu karena ya itu keinginan luar biasa tapi kenyataannya dalamnya luar biasa juga ditunggu ya teman-teman nah ini penampakannya setelah semua bahan-bahannya dimasukkan setelah itu kita akan tambahkan air es lagi ditunggu ya nah ini sudah ditambah 150 ml air es ya jadinya seperti ini jadi nanti resepnya saya tulis di description nah setelah ini saya akan goreng tempe kartu ATM catatan Nat Nat bila teman-teman mau diberi bawang putih yang dihaluskan juga boleh atau bawang putih bubuk tapi saya tidak pakai ya yang untuk hari ini saya tidak pakai dan nantinya saya akan masukkan tempe nah tempenya segini nih jadi namanya tempe kartu ATM ini ya tempe goreng kartu ATM ya nah ini waktu menggorengnya nah ini sudah dibalik ya ini hasilnya walaupun diberi tepuan agak banyak ini tetap crunchy karena disini kita mau pakai air es nah ini hasilnya jadinya apa sih ini saya coba ya crunchy sekali kres 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 gitu nah untuk adonan tepungnya ini ini masih sisa jadi ini dua kali ya kalau misalnya dua kali tempe tempenya kan satu potong 14 jadi kalau punya tempe 25 potong ini habis saya coba ya wah lanci hai 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 hai